Intro Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Medan melakukan penutipan kepada sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Bahu Jalan Mukhtar Basri Medan tepat di samping kampus Umsub. Sebelum dirubuhkan, petugas membantu para pedagang untuk mengosongkan barang dagangan mereka dari dalam bangunan yang mereka gunakan selama ini untuk berjualan. Kurang lebih penutipan yang dilakukan selama satu jam ini berakhir dengan aksi saling dorong dan nyaris diwarnai bentrok para pedagang yang mencoba mempertahankan lapak usahanya dengan petugas 1PP. Sejumlah pedagang dibantu mahasiswa Ungsu yang berada di lokasi penutipan berusaha menghalangi alat berat yang akan membongkar 12 lapak usaha mereka tepat di depan kampus Umsub. Aksi ini menimbulkan kemarahan petugas 1PP yang mengawal proses penertiban bangunan liar tersebut. Petugas kepolisian yang berada di lokasi juga dapat meredam suasana keributan meski tetap ada perlawanan daripada pedagang. Proses penertiban dan penggusuran bangunan liar milik PKL itu tetap dilaksanakan. Camat Medan Timur, Pak Rulian Pasaribu mengatakan, penertiban ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat akibat banyaknya kiosk liar yang berada di jalan tersebut yang menyebabkan arus lalu lintas macet dan membuat pemandangan kota Medan terlihat kumuh. Penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar ini akan terus berlanjut di sejumlah titik yang ada di kota Medan. Apa ini Pak penertiban ini? Bahwa kita di malam ini kita sedangkan penertiban bersama Dik dalam pelangkah menembakkan merwal ke musik yang tahun 2017 di mana dilarang membangun jatuh Rotoar, jatuh Maret, dan bangun ke badan jalan. Jadi karena banyak pengaruh daripada pembangunan yang tersebut ini sepanjang jalan apa nanti Pak? Sepanjang jalan apa dilakukan? Ya yang kita apakan ini adalah jalan Mutarop Asli, jalan Mustafa, maupun jalan bukit balisan. Bukit balisan Pak ya? Nah itu aja lalu. Ini akan rutin Pak dilakukan? Memang kita akan menangkap rutin. Ingat ini karena Medan ini kan luas. Jadi kan dari tim ini contohnya dari Sabol Pertama 21 Pertama, apa itu tadi? Menunggu kita, pilihan kita, ada waktu lagi. Satu pilihan dia sebagai pilihan. Oke Pak, nanggu Pak. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Selamat menikmati.